Ya, Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di AISU Pagi dan kita ke informasi selanjutnya di mana kabar duka datang dari kelompok usaha Sinarmas. Pendiri Sinarmas Group, Eka Cipta Wijaya meninggal dunia pada pukul 19.43 waktu Indonesia Barat malam tadi. Jinasah disemayamkan di rumah duka Gatot Subroto, Jakarta. Pukul 23.10 malam tadi, jenazah Eka Cipta tiba di rumah duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kedatangan jenazah pendiri Sinarmas Group ini diikuti rombongan keluarga yang turut mendampingi. Jenazah Eka Cipta rencananya akan dikebumikan di pemakaman keluarga yang berada di kawasan Karawang, Jakarta. Namun belum dapat dipastikan kapan proses penguburan akan dilakukan karena masih harus menunggu hasil kesepakatan dari pihak keluarga. Eka Cipta merupakan pendiri kelompok usaha Sinarmas yang bergerak dalam bidang pembuatan kertas, properti, keuangan, perkebunan sawit, dan telekomunikasi. Eka meninggal dunia di usia 98 tahun. Dengan ini kami umumkan bahwa telah wafat Bapak Eka Cipta Wijaya. Beliau adalah pendiri founding fathers dari Sinarmas dan seluruh unit usahanya. Pada hari ini, hari Sabtu pada jam 19.43 waktu Indonesia bagian Barat di Jakarta. Beliau wafat dengan keadaan yang baik. Beliau wafat diakibatkan karena usia yang sudah lanjut. Usia beliau saat ini adalah 98 tahun. Dan saat ini jenazahnya sudah disemayamkan di rumah duka sentosa. Katut Subroto ini, RSPA.